Jangan lupa subscribe like and hidupkan lonceng untuk dapat notifikasi dari channel ini Jadi ini masih hujan ya guys, tadi habis jalan terus beli sayur, nanti sengah Aku mau beli makan aja tapi nggak jadi, nah di koas ini kan enak nih tuh karena ada dapur Jadi kita beli bahannya, kita bisa masak sendiri, jadi kita bisa lebih hemat gitu Nah karena yang aku disini pada kerja, aku ngajarnya terjadwal sih, makanya aku sendiri ya Yang lain itu pada kerja Dan aku tuh kalau makan kayak gini nih, masak harus bersih banget Jadi enaknya tuh kalau kita masak sendiri, kita jamin gitu kebersihan makanan yang kita makan Nah ini udah selesai ya, jadi tinggal dicuci lagi Aku ambil air bersih dulu Selanjutnya kan kalau belanja itu nggak bisa satu atau dua aja, harus bungkusan gitu Isinya tuh agak banyak, jadi aku masaknya sebagian aja, karena sendirian aku bagi ke teman Nah hatinya udah, sekarang kita mau bersihin ampulanya Kita cuci baik-baik Jadi aku tuh bener-bener harus bersih ya Kalau apalagi senangnya tuh masak sendiri tuh kayak gitu Jadi kita bisa ngebersihin sampai bener-bener bersih Nah biasanya ayam itu kan ada lemaknya nempel, jadi aku tuh nggak suka, jadi harus dikerik gitu Jadi nyusinya itu dua atau tiga kali ya, biar bener-bener bersih Aku kalau belanja di warung tuh belanja-nya banyak, tapi masaknya sedikit, jadi disimpan di kulkas biasanya Dan kayak tahu ini biasanya aku bakalan potong-potong dulu, jadi nanti tinggal goreng Ini mau dimasak, ini mau disimpan Ini aku biasanya nempatin, karena kalau di plastikin gitu biasanya dia berair, terus busuk, jadi aku tempatin juga Ini kulkasnya Biasanya sih isinya banyak, ada ikan dan sebagainya Jadi isi sisu kulkas ini yang punya masing-masing ya Jadi kita tuh ngepasnya disini ada lima orang Perempuan semua, cewek semua Dan kita sibuk kerja semua Udah dipotong Dan udah dicuci, sekarang kita hidupkan kompornya Aku kalau masak bahannya nggak terlalu macem-macem Sudah terhana banget Masak itu alternatif banget buat anak kos henat ya Apalagi di masakan benet kayak gini Untuk mengurangi interaksi dengan orang lain Baiknya kita masuk di rumah aja Pas aja maksudnya Aduh, pengen banget jadi penyiar Terima kasih kasih kecap sedikit karena aku orang yang suka pakai kecap ya terus yang terlalu lama biar wortelnya enggak terlalu matang selesai masak deh makan jangan lupa like ya